Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat memastikan semua daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang sudah menandatangani naskah perjanjian daerah atau NHPD setiap daerah. Hal itu dikatakan oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansah saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk Penguatan Otonomi Daerah dalam Bingkai Pemilu Kada Serentak di Aula Universitas Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat, Sabtu 20 Juni 2015. Di setelah seminar bertajuk Penguatan Otonomi Daerah dalam Bingkai Pemilu Kada Serentak Komisioner KPU Ferry mengatakan tidak ada masalah lagi soal anggaran Pilkada di seluruh daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Ferry memastikan dari laporan yang dihimpun sebanyak 267 daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak sudah menandatangani naskah perjanjian daerah atau NPHD. Sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak pada gelombang pertama pada tahun 2015 ini optimis bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Selama 269 daerah, 9 provinsi dan 264 kota ini sudah siap semua. Teman-teman di 269 ini semuanya sudah melaksanakan naskah perjanjian di badan daerah. Dan mudah-mudahan ini sudah dicairkan dengan semua. Jadi pada prinsipnya semuanya sudah, aktivitas Pilkada sudah siap. DPR dan pemerintah sebelumnya telah menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak Gelombang pertama digelar pada Desember 2015. Pilkada Gelombang pertama itu untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Meski demikian, pemerintah melalui Mendagri sempat memberi ultimatum terkait daerah yang belum mengalokasikan anggaran Pilkada. Dari Karawang, Jawa Barat, Hendrik Morrison, Kemuning TV.